Intro Shalom sodara, salam jumpa kembali dalam Kasih Kristus Alkitab adalah satu-satunya alat untuk menguji setiap pengalaman roh termasuk pengalaman ke neraka Dengan kitab suci kita dapat menyimpulkan bahwa pengalaman rohani seseorang menyangkut perjalanannya ke neraka itu berasal dari setan atau Tuhan Jika Alkitab dengan jelas menyatakan hal berbeda dengan apa yang disaksikan Maka kita wajib untuk membuang pengalaman itu Ini berlaku bagi yang mengalaminya Juga menolak Ini berlaku bagi yang mendengar Tapi sodara-sodara, bagi mereka yang jarang baca Alkitab memang akan kesulitan membedakan mana yang benar dan palsu Bahkan cenderung menganggap yang palsu itu sebagai yang benar Sekarang pengalaman ke neraka seperti apa yang bisa disimpulkan sebagai pengalaman palsu? Yang pertama, sekarang sudah ada setan di neraka Hampir semua kesaksian tentang perjalanan ke neraka yang pernah saya dengar itu mengatakan bahwa setan sudah ada di neraka Benarkah demikian? Perhatikan ayat-ayat ini Dan dengan keras ia berteriak Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya Dan berkata dengan suara keras Ayat yang ke-29 Sodara-sodara, fakta bahwa setan akan disiksa itu benar Disiksa di mana? Di neraka Kapan disiksa? Menarik sodara-sodara Karena ketiga ayat tadi mengisahkan cerita yang sama Tapi dalam versi Matius Dia menambahkan keterangan penting mengenai waktu atau masa untuk penyiksaan setan Bahwa waktu penyiksaan setan bukan sekarang Tapi nanti ada waktunya Alkitab telah memberikan keterangan bahwa setan atau iblis akan disiksa di neraka Tapi sekarang belum waktunya Ini artinya sekarang setan belum ada di neraka Nah, sekarang bagaimana dengan mereka yang mengaku mendapat pengalaman roh ke neraka Pengelihatan tentang neraka Ataupun mimpi Dan dalam pengalaman tersebut Mereka mengatakan bahwa sekarang setan sudah ada di neraka Ini jelas pengalaman palsu Yang kedua, setan menyiksa orang di neraka Nah, kalau mengenai poin ini Banyak orang Kristen meyakini bahwa memang benar Setan akan menyiksa orang berdosa di neraka Ini adalah pandangan turun-temurun yang mengakar pada sebagian orang Kristen Pandangan seperti ini semakin diteguhkan oleh kesaksian-kesaksian pengalaman roh ke neraka Dari banyak orang Termasuk dari oknum-oknum pendeta Mereka mengisahkan bahwa iblis akan menjadi algojo di neraka Orang suka berbohong itu lidahnya nanti akan dipotong-potong oleh iblis Yang suka mencuri maka tangannya akan dipenggal Intinya adalah Akan ada penyiksaan mengerikan yang dikerjakan oleh iblis kepada orang berdosa di neraka Sekarang sodara Benarkah iblis akan menyiksa orang di neraka? Lihat teh berikut Dan iblis yang menyesatkan mereka Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya Wahyu pasal 20 ayat yang ke 10 Perhatikan baik-baik ayat ini Ayat tersebut memberi keterangan bahwa di neraka Iblis itu disiksa dan bukan menyiksa Jadi nantinya orang berdosa dan iblis itu sama-sama disiksa di neraka Sekarang pertanyaannya adalah Siapa yang menyiksa mereka? Kita kembali pada ayat tadi Dan mereka itu pun berteriak katanya Apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Matthew 8 ayat 29 Perhatikan kalimat Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini artinya bahwa yang akan menyiksa iblis di neraka adalah Yesus Bukan hanya iblis yang disiksa Tapi juga pengikut-pengikutnya Nah, kalau begitu Pengalaman rohani seseorang Bahkan pendeta terkenal sekalipun Yang menyatakan bahwa setan akan menyiksa orang di neraka Adalah pengalaman palsu Mereka mungkin benar-benar mengalami pengalaman itu Tapi sebenarnya pengalaman mereka itu bukan berasal dari Tuhan Tapi iblis atau setan Oleh sebab itu Saudara wajib menolak pengalaman palsu seperti ini Karena mereka tidak sedang beritakan apa yang benar Tapi apa yang bertentangan dengan kebenaran Makanya baca alkitabmu Agar kamu tidak mudah menelan kesaksian palsu seperti ini Demikian penjelasan saya Semoga mencerahkan saudara semua God bless you all Sub indo by broth3rmax